untuk pencarian PSU-nya di kantor POS oke sekarang kita cek dulu disini untuk syaratnya jadi sebelum ke kantor POS Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio Karier kita akan berbagi informasi ya ini tentunya untuk kabar gembira ya bagi teman-teman tenaga honorer ya maupun guru ya TU ya atau tentunya yang memenuhi persyaratan disini kita akan memberikan informasi ya disini Alhamdulillah ya teman-teman untuk bantuan untuk tenaga honorer akhirnya cair juga ya ini lumayan teman-teman ya teman-teman bisa mendapatkan Rp600.000 ya tentunya bagi rekan-rekan ya yang memenuhi persyaratan nah disini teman-teman kita akan bahas bagaimana sih cara untuk pencairannya dan apa syarat dan berkas yang perlu kalian bawa nah tentunya ini teman-teman yang mungkin sudah menunggu-nunggu ya ketika pencairan BUSU ke rekening ya mungkin yang seperti ini ya kemarin ada disini ya ada pencairan BUSU untuk yang tahap 5 ya nah disini teman-teman tentunya ada yang menunggu-nunggu kenapa kok di rekeningnya belum cair ya kok belum ada dana yang masuk mungkin nanti kita akan memberikan informasinya terus disini disampaikan bahwa Sobat BRI ya dana Rp600.000 sudah masuk ke rekening ya pada tanggal 21 Oktober ya disini tentunya untuk BUSU yang tahap 5 terus bagaimana dengan teman-teman yang memenuhi persaratan tetapi setelah ditunggu-tunggu ya di rekeningnya tidak cair-cair nanti kita akan bahas terkait dengan hal ini silahkan teman-teman simak untuk pencairannya ya nah kita sampaikan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita baik kalian sekarang baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masitiwkd.com disini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan oke teman-teman yang pertama ya jadi untuk bantuan BSU ya atau bantuan subsidi upah nah ini dicarikan pemerintah ya dalam hal ini adalah kemenaker ya atau kementerian ketenaga kerjaan ya yang mana teman-teman bisa mendapatkan uang senilai Rp600.000 nah tentunya sebelumnya bagi rekan-rekan ini yang sudah masuk rekeningnya ya jadi yang mempunyai peseratan dan sudah masuk ke rekening bank tentunya tidak perlu repot-repot untuk pencarian ke pos ya atau ke kantor pos tapi disini diinformasikan ya dari kemenaker.gur.id disini dijelaskan bahwa kemenaker ini terus seluruhkan BSU tahap 7 ya nah tahap 7 ini ternyata teman-teman ini diseluruhkan lewat kantor pos jadi teman-teman yang mungkin menunggu di rekeningnya setelah dicak-cek-cek-cek ya ternyata tidak muncul ya ternyata mungkin mungkin saja teman-teman itu masuk di dalam pencairan di tahap 7 dan masuk di dalam kantor pos ya nah disini kementerian tenaga kerjaan menyalurkan bantuan subsidi upah ya BSU ini pada tahap 7 ini melalui PT.Pos Indonesia ya jadi menteri ketenaga kerjaan Ida Fauzia mengatakan penyaluran tahap 7 ini diberikan kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sebagai mata tuang dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan nomor 10 tahun 2022 terus yang berikutnya penyaluran BSU 2020 ini dilakukan melalui 2 mekanisme ya yang pertama adalah melalui transfer rekening mungkin seperti yang sudah kita jelaskan tadi jadi ujuk-ujuk ya jadi bukan ujuk-ujuk sih sebenarnya teman-teman juga harus melakukan update data dan dananya otomatis masuk ke dalam rekening tabungan kalian terus yang kedua ya nah disini tentunya bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau himbara dan juga yang kedua nah ini disalurkan melalui PT.Pos Indonesia dan untuk PT.Pos Indonesia nah ini disalurkan mulai di tahap 7 ya mungkin nanti teman-teman yang sudah lama menunggu dan tentunya sudah ditetapkan ya bisa cek di kantor pos nanti kita akan berikan tutorialnya nah ini ada pun penyaluran melalui kantor pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank himbara atau memiliki rekening yang bermasalah nah ini mungkin salah satunya ya punya saya ya punya saya itu kemarin sebenarnya tidak bermasalah sih nah cuma ternyata setelah kita tunggu-tunggu ternyata ada yang tidak cair-cair ya ternyata setelah kita cek ya kita dapat informasi ternyata kita masuk di pencairan yang kedua ya artinya yang apa mekanisme yang kedua yaitu melalui kantor pos ya nah yang terus yang berikutnya teman-teman disini dijelaskan menurutnya untuk pencairan BSU melalui kantor pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran bank himbara ya kantor pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi ya barat penyaluran BSU ini baik melalui himbara maupun media pos Indonesia ini dapat terselaikan dalam waktu yang dekat nah kita dapat informasi teman-teman untuk penyelesaian penyaluran ya ini kalau tidak salah ya ini adalah 15 November teman-teman ya jadi segera teman-teman cross-check datanya apakah teman-teman layak sebagai penerima BSU atau tidak kalau iya teman-teman bisa melakukan apa namanya cek di kantor pos oke yang pertama kita cek syarat untuk calon penerima BSU teman-teman ini dari bsu.bbjs ketenaga kerjaan ya atau mungkin teman-teman nanti juga bisa mengunjungi link resminya bsu.kemenakar.go.id disini ada syaratnya ya nah syaratnya yang pertama adalah WNI ya peserta aktif program jaminan sosial bbjs ketenaga kerjaan sampai dengan Juli 2022 gaji upah paling banyak ya 3,5 juta pekerja buruk yang bekerja di wilayah dengan UMP lebih besar dari 3,5 juta dan seterusnya bukan PNS, TNI, dan Polri ya belum menerima program kartu pekerja program keluarga harapan dan bantuan produtik untuk usaha mikro mungkin teman-teman yang menerima program keluarga harapan ya tentunya tidak bisa mendapatkan BSU ini terus untuk cara pengecekannya ya disini adalah teman-teman bisa mengunjungi ya di laman kemenakar.go.id bisa melakukan pendaftaran akun login ya melengkapi profil dan teman-teman bisa mengecek notifikasinya apakah sebagai penerima BSU apa tidak nah disini tahap 1 ya ini bagi teman-teman yang penerima ya disini nanti akan informasinya terdaftar anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan nah tahap 2 ini ditetapkan teman-teman ya kalau sudah ditetapkan seperti ini ya kalau teman-teman menunggu ya ini tidak cair-cair nah ini bisa saja teman-teman mungkin tidak masuk rekening tetapi masuk di kantor POS nah yang tahap 3 ini adalah tahap tersalunya ke rekening bank ke rekening anda tetapi bisa saja ya nah ini bisa saja penyaluran melalui PT POS Indonesia jadi tidak melalui rekening bank tetapi melalui PT POS oke yang berikutnya untuk ini sudah ya kemarin mungkin teman-teman sudah pernah mengecek ya apakah termasuk ke dalam calon penerima BSU atau tidak ini teman-teman bisa di cross check ya di lamanya bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id silahkan di cek mungkin bagi kalian ya yang termasuk dalam keteria calon penerima BSU ya nah ini teman-teman bisa melakukan update rekeningnya ya silahkan di update di nomor BPJSnya pilih rekeningnya ya silahkan di update terus berikutnya teman-teman bisa melakukan update data selesai nah seharusnya ketika data rekening anda tidak bermasalah ya BSU itu misalnya ini tahap 5 ya ini langsung otomatis dia masuk di dalam rekening ya tapi ternyata ternyata setelah teman-teman ditetapkan ya ternyata tidak muncul-muncul ya oke yang sekarang kita akan bahas untuk cara pencairan BSU nah ini di kantor POS ya nah ini mungkin yang masuk rekening ya Alhamdulillah ya tidak perlu ke kantor POS tapi untuk yang tidak masuk ke rekening ya kita akan bahas untuk pencairan BSU-nya di kantor POS oke sekarang kita cek dulu disini untuk syaratnya jadi sebelum ke kantor POS kalian harus menyiapkan beberapa persyaratan ya yang pertama silahkan download dan install ya aplikasi POSPay nah aplikasi POSPay ya ini sebenarnya hanya untuk mendapatkan QR Code ya atau kode barcode-nya saja jadi kalau sudah dapat kode barcode ya teman-teman nanti pertama kan teman-teman sudah sebagai penerima ya sebagai penerima BSU nah teman-teman yang kedua teman-teman download aplikasi POSPay dari sini nanti teman-teman cek statusnya dan nanti teman-teman bisa mendapatkan barcode-nya ya nah terus untuk POSPay ini ya bisa di download di Google Play Store ataupun di App Store ya pastikan teman-teman sudah registrasi dan juga sudah login ingat ya sekali lagi untuk aplikasi POSPay ini hanya untuk mendapatkan QR Code ya sehingga nanti teman-teman bisa dibawa ke kantor POS terus yang kedua cek apakah sebagai penerima bantuan subsidi atau bukan ya nah ini tentunya setelah dicek nanti teman-teman akan mendapatkan barcode tetapi perlu diingat ya aplikasi ini ternyata masih banyak kendala ya seperti saya misalkan saya penerima BSU tapi ketika cek di POSPay ini gua gagal terus sehingga saya langsung ke kantor POS ya nah yang tiga data yang perlu kalian siapkan adalah KTP asli ini wajib ya oke sekarang kita akan bahas ini yang empat ya ini kemarin wajib diambil untuk yang bersangkutan ya mungkin nanti kalau yang sakit dan seterusnya mungkin ada suat kuasa atau bagaimana saya kurang paham nanti kita update informasinya oke kalau sudah ini untuk POSPay-nya ya silahkan ini untuk yang di App Store ya untuk yang di EOS atau mungkin yang di apa namanya pengguna iPhone ya dan seterusnya nah disini aplikasinya seperti ini silahkan dicari saja ya untuk aplikasi POSPay ini untuk yang Google Play ya untuk yang Android silahkan di download dan di install ya ini untuk mendapatkan kode QR Code-nya nanti teman-teman bisa bawa ke kantor POS nah ternyata kalau misalkan di cek ya ternyata di cek di aplikasi POSPay ini teman-teman nggak muncul apa namanya nggak muncul untuk kode barcode-nya ya teman-teman bisa kunjungi saja untuk cabang kantor POS terdekat di lokasi Anda ya silahkan berkunjung saja di kantor POS cabang ya jadi jangan yang kecil ya jadi langsung saja ke kantor POS pusatnya ya kalau misalkan di desa-desa ya biasanya ada kantor POS nah teman-teman langsung datang ke cabangnya ya ke cabangnya oke nah terus berikutnya teman-teman bisa cek ya BSU dan cetak barcode-nya jadi teman-teman yang mungkin menggunakan aplikasi POSPay itu barcode-nya tidak muncul-muncul teman-teman langsung bisa ke kantor POS dan ini teman-teman bisa tanya di pelayanan pelanggan ya atau mungkin bisa tanya di customer service-nya kalian bawa KTP-nya ya jadi banyak bawa KTP asli nah teman-teman bisa ditanyakan ya apakah teman-teman itu sebagai penerima BSU atau bukan nanti kalau teman-teman sebagai penerima BSU ya teman-teman nanti akan dicetakkan oleh petugasnya seperti ini ya jadi ada daftar nominatif penerima bantuan subsidi upah tahun 2022 nah terus nantinya ya nantinya teman-teman nanti akan dikasihkan selembar ini yang di dalamnya disini ada nomor barcode-nya nomor barcode-nya ini sebenarnya ini diambil dari aplikasi POSPay tadi tetapi di aplikasi POSPay ini mungkin masih terjadi kendala ya atau mungkin ada error ya sehingga teman-teman kesulitan untuk mendapatkan barcode-nya ini ya jadi bisa langsung ke kantor POS saja nah setelah dapat seperti ini teman-teman tinggal antri ya jadi antri saja ambil nomor nanti kalau sudah dipanggil nah ini di tellernya ya atau di bagian pencairan nah teman-teman bisa membawa tadi ya ini bisa dibawa selanjutnya disiapkan untuk KTP-nya nanti teman-teman akan difoto ya oleh petugasnya nah disini ada petugasnya ya nanti teman-teman akan difoto setelah difoto dengan KTP-nya diminta ditunjukkan untuk yang aslinya berikutnya nanti kalau sudah ya teman-teman langsung untuk pencairan jadi sangat mudah teman-teman ya untuk pencairan BSU di kantor POS tetapi baik teman-teman yang sudah masuk di rekering ya Alhamdulillah ya jadi tidak perlu melakukan pencairan BSU di kantor POS oke teman-teman cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya semoga bermanfaat selamat bagi teman-teman yang mendapatkan BSU yang belum mendapatkan semoga diberikan rezeki yang lainnya amin ya rupalang lamin cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax